selamat menikmati kentang goreng sambal api ayamnya nah ini dia bumbu-bumbunya untuk sambal tumpengnya pakai sambal api, sambal api, sambal api sambal api, sambal api guys, akhirnya ini dia hasilnya guys jadi setelah tadi sebagian besar di pintu mpeng untuk lomba busisan nah ini untuk teksernya kita cobain dulu guys nasi kuning sangat wangi guys jadi dia pakai bumbu komplit rempah-rempah ada serai ada daun salam dikasih santan kuningnya pakai kunyit oleh garam mantap sekali wangi guys nah ini dia untuk mie gorengnya komplit pakai daun bawah pakai sawi pakai wortel seledri pokoknya macon juga guys nah ini ore tempe nya ini sambal api dan kentangnya tuh lalapannya ada timun tomat daun selada dan tidak tinggal ini sambal tomat flustrasi mantap guys jadi langsung saja kita cobain ya guys seperti apa kira-kira rasanya dan semoga juara guys halo daun sobat youtube ketemu kembali dengan channel matang mostin matang mostin tutup lomba 17 Agus selesai guys tapi sebelum mulai kita berdoa dulu guys berdoa mulai amain kita mulai ya guys ya wangi sekali nasi kuning ya Tryh sambelnya puluh cabai rawit tambah terasi sempurna sekali guys mantap guys jadi memang kalau masakan itu oke masak diri itu dijamin jauh lebih enak yang jelas-jelas beda itu udah pasti di kualitas bumbunya guys jadi tumpeng ini karena rombanya di tengah pandemi covid-19 jadi masaknya di rumah masing-masing terdiri dari berapa orang ibu masaknya sorenya diambil panitia untuk dilawan penjulian malamnya dikasih ke bapak-bapak yang yang sedang tirakatan di musola guys kalau rawitnya juga enak banget guys semuanya serba pedes masih tambah sambel lagi mula mantap yang masak tadi ibu-ibunya pada belian cabai semuanya makanya pedes untuk nasi kuningan ini juga enak luar biasa enggak seperti nasi kuning yang dijual-jual di pinggiri jalan guys masak kuning gak sih santan ini komplit sekali rempah-rempahnya guys untuk peladak tomat-romat limunnya itu hasil bertani bapak-bapak sekitar ini guys jadi namanya Kota Bekasi tapi pinggiran ada lahan kosong dimanfaatkan bapak-bapak untuk bertani guys jadi di dadak sore sore di petik jangan masih segeris mantap uke 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 perpaduan bumbunya bener-bener pas hmm perpaduan bumbunya bener-bener pas hmm perpaduan bumbunya bener-bener pas perpaduan bumbunya bener-bener pas ya hanya untuk nasi kuning bijak yang dijual pagi pagi saya enggak begitu suka guys karena nasinya ya terlalu kering nah cuman begitu dah kalau ini nasi kuning ini kalau masaknya berani bumbu dan bener enak Hai wuuh body space Hai yang ngasaknya mamah bisa mencabungnya testernya sampai menyeh-menyeh gak karang mulutnya tapi enak mantap lagi guys mantap porsinya jumbo guys khusus untuk tester kasih porsi jumbo lagi mau kotor hasil tumpengnya udah kebrut diambil guys posisi sedang mandi aduh udah diambil otomannya segar banget nih jadi tanpa bahan kimia tanpa semprot-semprotan udah jadi jolat-semprotan udah diambil guys jolat-semprotan setan jolat-semprotan 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 sambil ini gak kuat guys untuk konek dan kentang artinya pedes banget gila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Alhamdulillah habis guys Sambelnya aja ya Pedas Jadi Buat teman-teman yang Ada cara bikin tumpang-tumpang Kayak gini Komen di bawah ya Kira-kira caranya Seperti apa Terima kasih juga Buat teman-teman yang udah nonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Agar channel ini Cepat berkembang guys Sampai ketemu Di video selanjutnya Thank you